Halo Assalamualaikum, bertemu lagi bersama Madin Aflo Ayah teman-teman, di video kali ini saya akan membuat Nasi goreng udang, daging ayam, plus sambal ular terasi Gimana cara pembuatannya? Ayah teman-teman, sebelum melanjutkan video ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Ayah teman-teman, inilah bahan-bahannya untuk nasi goreng Untuk nasi goreng, udang, daging ayam, plus sambal terasi ular Ini yang pertama, ini bumbu tomat ya, bumbu tomat instan ya Yang kalengan ini ya, dan kedua, ini daging ayamnya ya, satu potong Saya ambil ini, dadanya Dan ini nasinya, ini lima cabai merah Ini bawang merah, cuma satu, dua Dua siung, dan ini mudah teman-teman ya Ayah teman-teman Mari kita ikuti terus Gimana cara pembuatannya Buat panas, kasih minyak Secukupnya Biar lebih menyerap Biar lebih menyerap, dagingnya kita iris-iris ya Sudah cabai, bawang merah, sama udang dimasukin Udah mateng Baru kita masukin ini ya, teman-teman Sambal tomatnya ya Secukupnya aja Suara teman-teman suka ya Lalu Masukin nasi ya, teman-teman Kumpurnya kecilin aja Terlalu besar Tinggal gosong Lalu yang terakhir Masukin ayamnya ya Masukin nasi garam Masukin nasi garam Rasi penyedap rasa Anjinomato selamat menikmati lalu yang terakhir sambal terasi pulak semuanya kita aduk lagi teman-teman nasi goreng udah jadi ya kita tinggal disajikan ke piring kita sajikan ke piring mari kita cicipin masakkan nasi goreng udah jadi ya mari kita cicipin gimana rasanya ya nasi goreng udang daging ayam plus sambal ular terasi mari teman-teman kita coba ya lihat ini udangnya ya pertama coba udangnya dulu gurih nyonyoi sekarang baling ayamnya ya mantap dengar nasi gorengan cabai ya gurih mantap pedes mantul silahkan teman-teman boleh coba di rumah ya semoga semoga menu nasi goreng ini cocok untuk lihat teman-teman semua ya ayo teman-teman sekian dulu videonya yang suka dengan video ini silahkan klik naik komen dan subscribe dan jangan lupa aktifin loncengnya biar dapat video terbaru dari saya oke sekian dulu teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kesekitan selamat menikmati setengah